Yo what's up guys, saya semua tonton masa depan dunia So ya hari ini seperti yang kalian lihat di judulnya Saya akan bikin video prank lagi Dan ini sebenarnya adalah salah satu request dari teman-teman yang masuk di DM saya Dan juga messenger-messenger yang sempat saya buka Tapi saya tidak balas, kalian tuh mintanya rata-rata untuk bikin video prank lagi Dan sebelumnya itu sempat saya bikin video prank di channel Youtubeku Tetapi itu adalah prank-prank kayak prank call doang Yang cuma prank biasa Dan kali ini saya bakal prank yang benar-benar real Dan kalian bisa lihat bagaimana sih reaksi orang yang saya prank itu Dan ini adalah salah satu prank yang sangat bagus banget Kenapa? Karena saya akan prank sama mama sendiri Kalian akan lihat dia pun reaksi itu seperti apa Nuga tali nyamuknya gigit saya kaki Jadi seperti kalian lihat sekarang saya sudah di belakang pintu Ini adalah belakang kamarku Dan nanti mamaku masuk Dia masuk sama Aci, dia masuk Terus nanti dia duduk Dia duduk di ujung menanam Nanti dia duduk disitu Kalian bisa lihat Nah nanti dia duduk di bawah lemari disitu Biasanya tuh duduk disitu Jadi nanti saya taruh kamera disini Misalkan taruh kamera disini Ini adalah kursi terus saya taruh disini Jadi maciku tuh tidak bakal tau Karena maciku tau tuh kalau saya ingin buat video Pasti pake kamera Dan saya maci tuh Saya maci tuh kayak kurang-kurang mengerti gitu loh Maksudnya dia tuh kayak kurang mengerti Apa setreng kayak orang-orang topad umumnya Jadi menurutku ini bagus sekali temen-temen Kayak saya bikin video prank Terus kayak nanti saya lihat maciku tuh reaksinya bagaimana Apakah dia marah atau bagaimana-bagaimana Nanti baru Nah Kita punya pacar ganteng sekali Pacarku tuh ganteng baru Juni tau Juni ya Kau mati belan tau Juni ya Aku bilang Tidak baru Baru Juni kok putus Tidak juga Pacar gue juga Lebih kayaknya Lalu info Pacar info tuh gini Yang ganteng ini Dia mau main-main ke rumah Mak Bilang Kerjaan dulu main ke rumah Ke rumah Tempat pete-pete dulu Maksudnya tuh Dia kan ingin bicara-bicara dengan mac Maksudnya dia anak sekolah Tidak orang kerja Dia orang Gugis Tidak fotonya tuh Nanti Ya baru dulu Makanya saya cerita dulu tuh Maksudnya Kan Saya kan bukan anak umur 17 tahun lagi Sekarang sudah tua Setidak-tidaknya kan Saya bawa datang ke rumah tuh Bukan malu Mungkin kan sebuah-sebuah Ya nanti saya kasih baksinya sih Baru bagaimana Maksudnya Pendapat bagaimana Mam Iya bagus tuh Kalau orang buris Tidak orang islam Iya Zuni juga orang islam tuh Iya Iya Tidak terbiasa Kalau orang buris itu Pas Tidak Kalau jenis Orang serang Karena ada juga Serang yang kristen Dia serang Islam Sebelah ada Ada yang Oh iya Betul Ada yang Ada yang kristen Baru Mak Saya punya pacaran ini Mak Mak Lihat saya dulu Apa? Baru saya pacaran ini tuh Dia tuh mau Bicara-bicara dengan Mak Dan bapak Maka suara kan Tidak apa-apa dong Saya kerja di mana Mendulangkan angkat sangka Kenapa Dia tuh orang kaya Mak Jadi Mak Tidak akan mengesal Saya tuh tidak butuh kayanya Saya tuh sudah bilang Lebih bagus tuh Kalau menghasilkan Aku sendiri Coba saya berapa Dia tuh orang kaya itu Yang buat nanti Cing salah kita Kita Dikicil-kecil kan Tapi dia tuh baik Terus tuh Saya tuh kalau lihat Dia tuh Saya senang sekali Ma dengar dulu Lalu rumah tuh Kalau anak itu Bicara tuh Dengarkan Saya tidak pernah Bicara-bicara Kayak begini tuh Satu kali Saya bicara begini Ma dengarkan Baru Dia tuh baik Itu ketemu di mana Kak Ketemu di mana Itu dulu Waktu saya Dance-dance itu Oh Maksudnya Sudah kenal lama Iya Kenal lama Yang dulu duduk di sini Loh Bukan Tuh lain lagi Lalu yang berbeda Ganteng Iya Ganteng Terus dia tuh Sofukol Lihat dia tuh Sesuikas Sekali Dia kerja di mana Dia kerja di PT. Freeport Di Tengah-Tengah Iya Baru dia tuh Mama tuh Habis tuju Karena dia tuh Dia tuh Juradan Beca Tengah 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 Fihas Tengah 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 Mengengar. Tengah Tengah Pasti Tengah 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 Tidak ada deh, setia dengan sahabat Oh tidak, tidak, tidak Gue bagaimana? Ispul, wah ini tuh, gue pernah putus sama Juni, Juni itu bilang gue itu parun-parun tidak bagus Tapi dia sudah insyaap Insyaapkanlah Itu baru pacaran, belum kaleng-kaleng kalau saudara-saudara jenuh anak itu Makasih nasihat yang baik, rasa sama anak perempuan Saya tuh anak satu-satunya tuh, saya tuh jarang cerita-cerita begini Harusnya tuh masih ada rasa untuk terbuka sama orang tua Mana anak-anak yang lain itu, mana ada dia mau terbuka-terbuka sama orang tua Mana dia mau bicara-bicara sama orang tua, cuma saya saja yang begitu Mak, mak, dengar dulu Baru, kalau misalnya dikatakan saya nikah bagaimana? Kurang dulu lah, itu kan manusia semua kena bersenikah, itu kan sudah diharuskan sama orang tua Apa? Manusia di seluruh dunia ini yang harus menikah Menikah itu kan kewajiban umat Mas, sudah ikhlas sama nikah Kenapa tidak lebih bagus dong? Kok dijero sama lakimu, kok kalau macam-macam? Kan jahat dong nih, emah tuh orang tua kurang aja Mas, nanti kalau, kalau sama nikah nanti Tidak ada yang cuci-pirin, tidak ada yang buka jualan pagi-pagi kalau emah pergi senang Tidak ada yang urut-urut emah kepala sepambal dusta itu Ma, dengar jauh main HP saja Ma, iya, emah bayangkan kalau saya menikah bagaimana emah perasaan Saya menikahnya sama juragan becak Kok pelangkatnya kerja di atas? Tapi dia juga, bapaknya tuh punya becak banyak Tidak masalah, becak kak, ojek kak, motor kak, apa kak, skuter kak, ah masalahnya, tidak ada masalah Saya mau tuh mah, dengar kan dengan seks sama Maksudnya, saya ingin mah tuh kayak mengakui begitu Kalau saya tuh hebat bisa mendapatkan juragan becak Iya kak, hebat banget, seder banget dulu tuh Juragan kumis, bisa dapet bapakmu Juragan marah-marah banyak Ma, bayangkan kalau saya tuh kan anak satu-satunya Kalau saya dapat, Ma dapat cucu Kita harus berpikir ke situ Berpikir, Ma, masa tidak berpikir, Ma Dia marah-marah, maksudnya saya ini lagi diskusi sama Ma mau apa, ma mau, sabar dulu, sabar Ma mau apa, ma mau cucu apa Cucu perepuan Cucu laki-laki Atau cucu apa Ma mau apa, ma mau cucu yang, yang hidupnya ma Mas Bartamu tuh beli mesin air Sampai tentu duduk Ma sampai ini kita lagi membicarakan cucu Ini adalah masa depan penduduk sebangsa Pansuang Dia mau bicara cucu Bicara manusia ini Ma, saya tidak ingin bicara mesin air Karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan saya Bukan manusia Bukan manusia, saya belum bilang air Saya belum bicara manusia, ini clear kak tidak Ini jadianya ini kelebahan Jadi jadianya ini beneran kak tidak Baru, baru, baru dia Apakah tidak Dia mau kanya kisi cucu Laki dah mau lelamat saya Nanti mereka datang dengan becak Ya si, kalau dia tuh bicara di nenek lagi Coba nanti mau lelamat di rumah nenek saya aja aja di sini Iya, baru nanti Ma dengar dulu Ma tuh harus senang sedikit Ma tuh harus rasa excited Karena saya adalah anak pertama Haaah Dia kenal Haaah Aaaaaah Tapi aku di atas ya Ma 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 itu Ma itu Alhamdulillah Terima kasih ya Allah Bukan Aaaaah 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 Masa terbayang-bayang begitu Ma Ya itu namanya cinta Aduh 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 Ma Ma Ma, nanti kalau misalnya ada datang Lamar saya dengan becak bagaimana Tidak apa-apa Nanti kalau bapak malu Bagaimana Ma Malu Kayaknya itu juragan apa saya Juragan Angat ember saya Hahaha Hahaha Aduh Rumah Ngapak Masa kan Ma Mak Mak Iyalah kan supaya dipandang, hebat. Kalau saya tuh, menyesal, menyesal, karena mereka suka sholat, tidak jelek, asalkan ini ganteng sedikit Kak, tidak jelek ternyata sholat. Nenek terlalu suka dia, cuma karena harga dia saja, begitu senenek, terlalu suka dia. Bapak tuh ganteng, aduh matang, juling begini jadi susah, orang ganteng, susah, orang bagus, susah. Kenapa mama lu sama Bapak? Kenapa? Kenapa? Main HP, saya bisa jawab. Saya bisa jawab dulu karena pepet. Ya, terlalu banyak lagi di dunia. Terlalu banyak, tapi nyanyi aja, ini kan cuma dia. Pasti ya. Ma, dengar dulu kembali ke topik pembahasan. Ma, kalau saya menikah bagaimana? Saya mau menikah besok, saya mau menikah besok. Mas, saya mau menikah besok. Menikah besok bagaimana? Memang belum melamar kan? Nanti melamar di rumah Nenek. Kalau kau bicara benar, saya bicara dengan Nenek, dengan Bapak. Benarkah orang itu? Ya, tiba-tiba saya bicara dengan Bapak, bicara dengan Nenek. Oh, itu tidak betul. Kalau sudah, sudah datang ke sini, sudah. Saya mau lihat ke luar muka. Kalau jelas, saya temennya. Tidak boleh begitu. Maksudnya kan semua manusia itu ada tahap di mana ketika dia itu mengganti. Bicara apa itu? Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Ma, 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 setuju kan tidak kalau saya nikah? Betul, ya? Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Kalau saya punya cucu. Eh, kalau saya punya cucu. Pasti lucu. Kayak aku. Oh, no, no. Nanti kalau misalnya. Cicinya perempuan. Ma, aku akan senang sama dia. Cik, Una. Cik, Una. Punya dadah-dadah. Ma. Ma. Ma, ma senang sedikit, kan? Ma, aku akan dapat menantu. Senang. Jadi bagaimana, Ma? Ada pesan-pesan terakhir gitu. Pesan terakhir. Maksudnya pesan terakhir buat saya sebagai anak yang baik. Gak usah terakhir lah. Terakhir. Ternyata saya mau meninggal. Dan itu untuk yang terakhir kalinya. Pesan dan kesan yang baik untuk anak saya sebelum menikah. Sebelum menikah. Hmm. Semoga orangnya itu benar-benar, serius, tanggung jawab, sayang, cinta kamu. Menjadi iman yang baik untuk kamu. Aduh. Kalau cek, topi dia dilinggis. Semoga mati seputar. Dalam mamakun stress karena pengalaman hidupnya tidak bagus. Tidak. 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 why tte 反ir. seputarled. Tempatnya 중에 siap. Tidak. 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 Kasih serum orang, kaget-kaget Video prank, Ma, tau gak tidak? Tau Iya, itu bagaimana video prank itu Eh, Ma, Ma Video prank itu bagaimana? Ma Video prank itu yang kasih buat Pura-pura betul itu Ini prank, Mi Ini kameranya, ini Gelap, ini Ini, ini, kameranya Ini, ini, kameranya Oh, pake kamera belakang Ma, pikir saya mau menikah Ya, oke guys Jadi, itu adalah video prank kedua Permintaan kalian semua Dan video ini sangat amat Jauh berbeda Kenapa? Ini saya sudah prank sapu orang tua sendiri Saya prank sama mama Saya suka tercecek dengan Saya punya cas HP sendiri nih Jadi, buat kalian yang suka Silahkan untuk like, comment, share, and subscribe Dan kalian kalau misalnya ada Ide-ide, ada saran-saran Yang ada terdapat terlintas di otak kalian Kalian bisa tulis di bawah di kolom komentar Semoga video ini bisa menghibur kalian semua Jangan lupa untuk like Dan subscribe See you next time Bye-bye